Intro Pasca adanya keluhan Suryati, seorang janda warga desa Paron Kecamatan Bagor Nganjuk atas iuran 6.000 rupiah persiswa dan adanya penahanan raport dibantah oleh Wardi, Kepala Sekolah SD Negeri Paron Kecamatan Bagor Nganjuk. Bahwa pihak sekolah tidak pernah menahan raport siswa, karena raport merupakan hak dari siswa dan langsung diberikan oleh guru kelas ke masing-masing siswanya. Terkait adanya iuran dilakukan oleh paguyupan masing-masing kelas, merupakan kesepakatan masing-masing wali murid dan tidak ada kaitannya dengan pihak sekolah. Untuk SD Negeri Paron, kami selaku pelan sekolah, terkait dengan berita tersebut, kami tidak pernah mengandalkan penahanan raport, karena raport itu haknya anak, haknya wali murid, setiap semester pembelikan raport tetap kita berikan. Yang tidak terkait dengan paguyupan, itu adalah urusan paguyupan, dan tidak pernah menahan raport itu. Sementara Partono, penanggung jawab Komite Sekolah mengaku prihati dengan kondisi fisik sekolah, sebab banyak bagian fisik sekolah yang harus dibangun, tapi tidak juga dapat bantuan dari pemerintah. Sedangkan dana iuran paguyupan sebesar 6.000 persiswa digunakan untuk membangun pagar sekolah, taman bunga, dan upah pekerja penyeberang jalan saat siswa pulang sekolah. Sebelumnya, seorang wali murid SDN Paron Bagor Nganjuk keberatan atas iuran dari paguyupan sekolah, yang meminta agar dirinya bisa digratiskan dari iuran tersebut. Dari Nganjuk, Amat Carwani melaporkan. Terima kasih telah menonton!